Timnas Indonesia U23 meraih hasil positif dalam laga uji coba keduanya jelang gelaran Piala Asia U23 2024 di Qatar. Garuda muda baru saja mengalahkan Uni Emirat Arab U23 dengan skor tipis 1-0. Timnas Indonesia U23 melakoni laga uji coba keduanya di Stadion Syahab Al-Ahli, selasa tanggal 9 April tahun 2024 dini hari WIB. Pada laga uji coba pertama, Timnas Indonesia U23 kalah 1-3 dari tim kuat Arab Saudi. Pada pertandingan uji coba kedua jelang Piala Asia kali ini, Timnas Indonesia berhasil bangkit untuk memetik kemenangan lewat satu gol cantik dari Witan Sulaiman. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai akan berakhir pada tanggal 10 April tahun 2024, setelah itu Timnas Indonesia U23 akan bertolak ke Doha, Qatar, untuk memulai kiprahnya di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di Grup A, dan akan menjalani laga pembuka melawan Tuan Rumah Qatar pada tanggal 15 April tahun 2024, kick-off pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di laga kedua, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Australia pada tanggal 18 April tahun 2024, kick-off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian di laga ketiga penyisihan Grup A, Timnas Indonesia akan menghadapi Jordania pada tanggal 21 April, kick-off pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.